Next, soal nomor 5, diketahui pada suatu tabung katoda, mula-mula katodanya dijatuhkan foton dengan panjang gelombang, diketahui lambda sama dengan 280 nanometer, sama dengan 28 x 10 pangkat min 8 meter. Kemudian energi ambang, E0 sama dengan 5,3 x 10 pangkat min 20 Joule, hitunglah frekuensi ambang, berarti yang ditanya adalah A itu F0, kemudian yang ditanya EK. Oke, jadi untuk nyari, yang pertama kita jawab dulu yang A ya, yang A itu rumusnya adalah E0 sama dengan H kali F0, berarti F0 sama dengan N0 per H. Nah, N0 kita kan 5,3 x 10 pangkat min 20 ya, min 20 per H6,63 x 10 pangkat min 34, berarti 5,3 dibagi dengan 6,63, itu adalah 0,8 ya dibulatkan aja, berarti 0,8 x, Ini kan, ini kan, ini habis nih, jadinya ini min 14 kan, min 14 naik ke atas, jadi dikali 10 pangkat 14, H ya, F0. Nah, kemudian baru yang ditanya energi kinetik, berarti yang ditanya EK ya, nah, jadi yang B itu rumus EK, EK sama dengan E dikurang dengan N0, N0 itu adalah HC per lambda dikurang dengan N0, Berarti 6,63 x 3 x 10 pangkat min 8 per lambda 28 x 10 pangkat min 8, dikurang N0 kita kan itu, 5,3 x 10 pangkat min 20, berarti jadinya ini 6,63 x 3 dibagi dengan 28, 0,7 ya. 0,7 x 10 pangkat, ini naik ke atas jadi positif, 16, dikurang 5,3 x 10 pangkat min 20, loh, kok beda? Tunggu, ini positif kan, oh iya, 6,63 nya lupa pangkatnya nih, 6,63 x 10 pangkat min 34 ya, min 34 x 3 x 10 pangkat 8, berarti ini bukan pangkat 16 nih, Berarti 34 dikurang dengan 16, itu adalah min 18, min 18 ya. Nah, berarti 0,7 x 10 pangkat min 18, kita jadikan ini pangkat 18 berarti 0,053 x 10 pangkat min 18, nah berarti berapa nih? 0,7 dikurang 0,053, berarti 0,6 x 10 pangkat min 18, atau sama dengan kita buat 6,5 aja, 6,5 x 10 pangkat min 19, oke? Oke, jadi jawabannya adalah 6,5 x 10 pangkat min 19, jok.